Terima kasih telah menonton! Jadi, kalian bisa mulai mencoba cup cake dan berkonserti, atau mungkin berkonserti. Jadi, basically, Lady J adalah cup cake yang berkonsep yang berkonserti. Semua orang menurut bahwa dessert itu mengedutkan. Dan banyak wanita yang diet jadi menghindari dessert. Well, actually, saya belajar dari Lee Cordon Bleu di Los Angeles bahwa bahan-bahan cup cake itu ada bahan-bahan yang bisa dirubah menjadi bahan yang lebih sehat. Jadi, we can call it like the healthy cupcakes. Seperti pertama adalah gluten free. Gluten free itu adalah kayak sat perkat yang pasti dipakai dalam pembuatan cupcakes. Kita sebutnya di sini tepung terigu ya. Tapi, dengan tepung terigu itu really high calorie. Kita bisa mengubahnya dengan kelapa tepung. Terus, kedua adalah kita menggunakan brown sugar instead of sugar biasa. Padahal sebenarnya meskipun dalam brown sugar itu terdapat 17 kalori per satu sendok teh. Sedangkan yang gula putih itu mengandung 16 kalori per satu sendok teh. Tapi di dalam brown sugar itu mengandung banyak banget nutrisi. Seperti sat besi, magnesium, dan kalsium. Di acara ini saya mengundang 30 teman saya yang saya percaya dengan opini mereka. Dan di acara ini saya menyajikan 7 cupcake saya untuk pertama kalinya kemudahan mereka. Dan saya menyediakan feedback card. Yang isinya mereka bisa meng-comment. Dan kayak memberi tahu mana yang mereka paling suka. Atau apa yang harus di-improve. Dan opinion really matters. Karena dari sini saya bisa membuat Lady J menjadi lebih baik. Dari komen-komen ini saya mau mengetahui input dan mengembangkan dari apa yang sudah saya kerjakan pada hari ini. Terima kasih. Jess, love all your cupcakes. Cannot wait for Lady J's lunch. Jess, congratulations for your cupcake tasting. I think it's great. I love the banana but I think it's more, I need more banana. I like it. And overall the cupcake tasting is great and cannot wait for you to open your own store. Wish you the best of luck and I cannot wait for Lady J's store to open episode. Congratulations to Jessica for the launching of Lady J. And keep on innovating new stuff. Keep up the delicious cupcakes. Congrats Jess, yeah. Hopefully you'll open a store very soon here and also maybe the ATM. We enjoy our cupcakes. Congrats Jess on opening the Lady J. Can't wait to order. Congratulations for Lady J and it's a good cupcake so keep up the good work. And we will wait for your first store and ATM cupcakes also. Congrats Jess! Congrats Jess, I really love your cupcakes. And I really hope that yours will be the most best selling one in Surabaya and everywhere else. Congrats Jess, the best cupcakes. Congrats Jess, I hope it goes successful for you. More free cupcakes for us. The rest is really good. I believe that your cupcake is gonna be the best one in Surabaya or maybe in the whole Indo. But yeah, I really love your cupcakes especially the carrot carrot cake, right? I don't know. But tastes so good. Ito ya, more free cupcakes for Momo, Hero and me. Thank you. Hello, congratulations for launching of the Lady J. So, what do you like the most cupcakes? What do you like? The carrot cake. It's carrot cake. Yeah, anyway, everything is really nice. The celebration is also good. Maybe every cupcake that you like, you can write about the calories. How many calories? If you eat it, you can know. Hopefully Lady J will be a great success. in the future. Yeah. Thank you everyone for coming. I hope you guys enjoy the cupcakes. Thank you so much. Thanks. Thank you. Terima kasih.